Persib Bandung butuh kip pertambahan, sang mantan dan eks Persija bisa jadi opsi, ini sosoknya. Pelatih Persib Bandung, Louis Zinho Passos memberi isyarat, pihaknya akan membutuhkan kip pertambahan untuk mengarungi musim 2023 per 2024. Dilansir oleh Tribun Wow.com, langkah tersebut dibuat menyusul tiga kipar Persib Bandung yang kini tengah dibekap cedera. Louis Zinho Passos akan menemui pihak manajemen Persib Bandung dan sang pelatih kepala, Louis Mila agar bisa mendatangkan kipar tambahan untuk musim 2023 per 2024. Mungkin saya akan mencari penjaga gawang tambahan untuk musim depan, tapi itu masih rencana. Sosok mantan dan eks Persija Jakarta, Sahar Ginanjar bisa menjadi opsi Persib Bandung. Sahar Ginanjar saat ini berstatus tanpa klub alias menganggur sehingga bisa didatangkan Persib Bandung secara free transfer. Ia dilepas Borneo FC pada tanggal 10 Mei tahun 2023 lalu. Sahar Ginanjar bukan pemain yang diandalkan Borneo FC pada musim 2022 per 2023. Hal itu terlihat dari menit bermain yang dibukukannya ketika membela Borneo FC di Liga 1 2022 per 2023. Sahar Ginanjar membukukan satu laga atau 66 menit bermain dengan catatan kebobolan tiga gol ketika membela pesut etam di Liga 1 2022 per 2023. Di musim sebelumnya, yakni 2021, Sahar Ginanjar membela Dewa United dan ikut campur tangan dalam keberhasilan Tangsel Warrior promosi ke Liga 1. Sahar Ginanjar tampaknya cocok menjadi keeper pelapis Persib Bandung di musim 2023 per 2023. Pria berusia 32 tahun tersebut diprediksi tak akan sulit beradaptasi jika kembali ke Persib Bandung pada musim 2023 per 2024. Mengingat ia pernah berseragam Maung Bandung di musim 2012 hingga 2015 silam. Irfan Bahdim kemungkinan hengkang dari Persis Solo, Persib kabarnya siap menampung. Kelanjutan masa depan Irfan Bahdim di Persis Solo hingga kini masih belum jelas. Persis Solo disebut-sebut sudah menawarkan perpanjangan kontrak untuk Irfan Bahdim, namun mereka juga tak menghalangi jika sang pemain memilih hengkang. Irfan Bahdim sendiri sudah dua musim berseragam Persis Solo sejak hengkang dari PSS Sleman pertanggal 4 November 2021. Dia melesakkan 4 gol dan 4 asis dari 27 pertandingannya. Sementara situasi Irfan Bahdim di Persis Solo bisa jadi kesempatan Maung Bandung untuk mengontraknya. Ia juga bisa menjadi mentor bagi para pemain muda Persib. Kabar baik dari pelatih Persib, Tiron Delpino segera bergabung. Tiron Delpino dan Alberto berpeluang lakoni laga debut bersama Persib di Yogyakarta. Dua pemain asing anyar Persib Bandung, Tiron Delpino dan Alberto Rodriguez Martin, dijadwalkan gabung dengan tim dalam waktu dekat. Kedua pemain asal Spanyol itu, kemungkinan sudah gabung dengan skuad Persib yang saat ini sudah tiba di Yogyakarta untuk menggelar program pemusatan latihan. Tiron Delpino maupun Alberto Rodriguez saat ini, masih berada di Spanyol. Keduanya tetap mendapatkan program dari Luis Mila untuk berlatih secara mandiri. Jika tak ada kendala terkait dokumen administrasi, Tiron dijadwalkan sudah gabung berlatih dengan tim yang saat ini berada di Yogyakarta. Begitupun dengan Alberto Rodriguez.